Intro Di saat jet tempur KF-21 Borame masih terus melakukan pengujian terbang Korea Aerospace Industries atau KAI mulai membuat langkah pengembangan. Satu-satunya pembuat pesawat di Korea Selatan ini telah menampilkan model lain dari pesawat dua mesin tersebut. Perusahaan itu menampilkan apa yang disebut sebagai KF-21N, model pesawat ditampilkan dalam sebuah pameran pertahanan yang sedang digelar di Seoul. Pesawat ini disebut akan menjadi varian berbasis kapal Indo. Meskipun proyek militer untuk mengembangkan kapal Indo ringan di Korea Selatan sendiri terbengkalai karena kurangnya minat di antara pembuat kebijakan dan perselisian yang belum terselesaikan tentang kebutuhannya. KAI mengusulkan sistem lepas landas ketapel atau dikenal sebagai katobar, sementara pendaratan menggunakan tali penahan atau stobar. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi kapal Indo dan dapat meluncurkan pesawat yang tidak memiliki rasio dorong terhadap berat yang tinggi. Spesifikasi KF-21N termasuk metode pelipatan sayap. Pesawat menggunakan mesin kembar F414G 400K buatan Amerika. Ini sama dengan yang digunakan untuk KF-21. Dengan mesin ini, KF-21N akan bisa terbang dengan kecepatan maksimal 1,6m. Pesawat memiliki berat maksimum 7.620 kg dan berat lepas landas maksimum 25.600 kg. Panjang pesawat adalah 17,1 meter, tinggi 5,2 meter, dan lebar 12,3 meter. Secara umum, ini berarti KF-21N lebih besar dibandingkan induknya KF-21 yang memiliki panjang 16,9 meter, tinggi 4,27 meter, dan lebar 11,2 meter. Dalam hal daya dorong maksimal dan berat lepas landas maksimal, keduanya sama. KHI sendiri mencoba untuk memblokir spekulasi tergesa-gesa dan mengatakan, modal KF-21N hanya menunjukkan kemungkinan pengembangan pesawat kapal Indo. Seperti diketahui, KF-21 merupakan proyek bersama Korea Selatan dan Indonesia. Jakarta berkontribusi 20% dari biaya pengembangan. Namun Seoul masih khawatir tentang komitmen Jakarta terkait tunggakan biaya. Korea Times sebelum lama ini melaporkan kekhawatiran atas kemungkinan gagal bayar dari pihak Indonesia masih tetap ada. Bahkan setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yunso Hyul, di Seoul pada Juli 2022 lalu, Korea Times mengklaim pertemuan itu gagal menghasilkan solusi yang jelas untuk masalah pembayaran yang terlambat. Dalam program ini, Indonesia setuju membiayai 20% dari total biaya pengembangan yang mencapai 8,8 triliun won atau sekitar 100 triliun rupiah. Namun Indonesia gagal membayar 800 miliar won sejak 2017. Prototipe pertama dari pesawat ini sedang melakukan pengujian terbang. Sementara beberapa prototipe lain telah dalam proses pembuatan, Indonesia nantinya akan mendapat satu prototipe pesawat. Pengenalan KF-21N sendiri sangat terkait dengan program pembangunan kapal hidup Korea Selatan. Pada Februari 2021, Kementerian Pertanian Negara tersebut meresmikan proyek CFX untuk mengembangkan kapal hidup ringan dengan suntikan sekitar 25 triliun rupiah. Dana akan diberikan dari 2022 hingga 2033 dan hanya untuk desain serta konstruksi dasar. Namun pengeluaran tidak tercermin dalam proposal anggaran pemerintah. Awalnya, Kementerian Pertanian datang dengan ide untuk membangun kapal hidup ringan seberat 30 ribu ton dengan lebih dari 400 awak. Tetapi ide ini menyebabkan perdebatan apakah Korea Selatan benar-benar membutuhkan kapal mahal untuk operasi lal jauh. Untuk mengatasi perlombaan senjata yang terus berkembang di Asia Timur Laut, Korea Selatan telah membayangkan membangun angkatan laut yang cerdas. Ini karena mereka sadar tidak dapat memperoleh keunggulan kuantitatif atas negara-negara tetangganya. Program pembangunan angkatan laut Korea Selatan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga Korea Utara tetap terkendali. Proyek CFX dapat dibatalkan jika Kementerian Pertahanan gagal mengamankan konsensus nasional dan persetujuan parlemen. Para petinggi angkatan udara juga lebih menyukai F-35B buatan Lockheed Martin, pesawat yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. F-35B dipersenjatai dengan dua bom presisi dan dua rudal udara ke udara untuk menghadang rudal balistik dari jarak sekitar 1.300 km. Demikian sahabat jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatgeno.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!